Hai teman-teman ini saya dalam perjalanan perjalanan di muka kuning untuk sesen yang kedua saya sekarang keluar dari simpang viking dulu dari arah panasera saya belok ke kiri ya di sini saya bersama asisten saya yang kecil mungil imut yang disini itu anak saya namanya cantik ikut dalam perjalanan ini jadi kita sekarang menelusuri di sepanjang jalan muka kuning yang tampak di depan yang jauh itu yaitu jalan Hai blog n blog n simpang blog n yang ada tangganya dan sebelah kiri ini yaitu water tempat pengolahan limbah yang ada di muka kuning ini sepanjang sebelah kiri ini terus di agak sebelah kanan sebelah kanan kita yaitu simpang dulu disitu ada poti polestar sekarang udah tutup petenya sebelah sana terus kita lanjutkan terus lurus kita sekarang di tanggal 9 Agustus tahun eh 9 Januari tahun 2016 di awal tahun 2016 ini tepat pukul satu lebih 14 menit Hai jadi kita udah makin dekat di blok n terus seandainya kita belok kiri nanti akan kita menuju ke blog you tapi kita sekarang akan menuju ke kanan dan sedang perjalanan menuju ke simpang Udah kita belok kanan sekarang udah agak sepi warwaka siang hari ini kita belok kanan terus kita lurus bentar di sebelah kanan kita yaitu PT Sik dan dekat ini yang tutup sekarang yaitu PT ABB terus pindah jadi PT Fujitek sekarang ganti bed sekarang kosong dan saya sekarang belok kiri menelusuri jalan di depan blok N sebelah kanan saya yaitu dulu adalah blok S sekarang udah kosong dan rata dengan tanah dan terus lagi kita maju di sepanjang jalan blok N blok N dulu pernah ada yang roboh yaitu blok N blok N 11 kalau itu terus kita turun ada jalan menurun disini yaitu menuju ke blok N 11 Oh ya yang roboh tadi berarti saya terus maju cuacanya cukup cerah siang ini teman-teman dan banyak orang yang simpang siur di sebelah tanan ini juga dulu adalah blok M dan blok L sekarang udah rata juga dengan tanah kita terus menuju di di menyelusuri jalan ini ada di sebelah kiri saya yaitu blok N1 dan pintu masuk blok N1 disini ada jalan di si blok H yaitu blok H dan ada gereja yang dulu memang dulu sekali belum ada gerejanya ini pindahan gereja dari blok B yang ada di Batam ini gereja di sebelah kiri saya gereja yang cukup megah untuk di kawasan industri Batam Mindo ya terus di depan saya persis yaitu blok blok G dan blok F blok G agak di sebelah kiri ini dan di sebelah kanan yaitu blok F saya terus terus jalan ini di sepanjang jalan ini ya dan di sebelah kanan saya dulu blok L masih kosong udah kosong tata dengan tanah kita terus maju di depan sana ada blok E blok E satu sampai dengan seterusnya di sepanjang jalan ini untuk teman-teman ketahui yang di muka kunis karena keadaannya sebenarnya ini cukup rimbun untuk ukuran kawasan industri Batam Mindo karena pohon-pohon yang sudah cukup besar dan langit yang cerah biru bagus dengan beberapa pemandangannya itu sebelah kiri kita tetap di blok E ini terus di sebelah kanan ini adalah blok K yang udah kosong dan blok G sebelah kanan ini udah kosong semuanya semuanya sebelah kiri tetap kita di depan sekarang udah-udah di blok D blok D depan belanya blok D satu terus kita masih di dekat blok D sebelah kanan kosong ini yaitu bekas dormitori blok blok I itu depan blok I yang sekarang gerbangnya juga udah ditutup apa gerbangnya gerbangnya ada ditutup itu bekas blok D ini yang di sebelah kiri saya ada blok C blok C satu yang dulu pernah kebakaran dengan kebakaran besar blok C satu dan pernah juga menjadi kantornya Batam Mindo yang bagian pertama setelah blok C yaitu ada blok B blok B blok B satu yang sebelah kiri saya persis terus yang sebelah kanan kalau seandainya kita blok kanan kita akan menuju ke tempat kumpulnya teman-teman dulu waktu masih rame-ramenya disini yaitu CC atau community center ada depan jalan lurus itu nah kita ada di sini terus itu lapangan CC kelihatan sebelah kanan saya ada lapangan CC lapangan sepak bola community center Batam Mindo dan kita sekitar melewati blok A yaitu sebagai best game nya teman-teman yang punya aktivitasnya ada contoh dari campfire juga lagi memasang pengumumannya yang untuk acara di bulan-bulan akhir ini itu kita kelihatan dari jauh yaitu blok A satu A dua dan seterusnya saya lanjutkan perjalanan kembali kita ada di depan blok A jadi teman-teman mungkin agak agak kangen dengan suasana seperti ini ya banyak pohon jalan-jalan lebar sepi dan ini mungkin bisa menjadi jalan-jalan sepanjang kenangan bagi teman-teman dulu di sebelah saya sebelah kanan saya ini ada namanya power apa namanya yang untuk pembangkit listriknya di muka kuning di sebelah kanan ini power lainnya ya di muka kuning disini sekarang udah tertutup pohon yang cukup rimbun dulu masih kelihatan bangunan-bangunan di dalamnya yang di sebelah kiri yaitu arah bukit dulu di atas itu adalah blok W yang sebagai tempat transinya teman-teman yang pertama-pertama datang di Batam tahun-tahun 90-an awal Nah itu power pen yang ada di sebelah kanan agak kelihatan sedikit nah seperti itu kita lancur lurus lagi sebelah setelah power pen ini ada BCC yaitu BBC Batam bintang komunikasi terus tetap kita melewati di setelah BBT ada power pen lagi untuk tempat-tempat gudang-gudangnya sama penampungan minyaknya setelah power pen kita menemui masjid yang sangat fenomenal di muka kuning yaitu Masjid Nurul Islam yang merupakan masjid pertama yang ada di muka kuning ini masjid ini sangat terkenal dengan kegiatan-kegiatannya yang sangat banyak keren pernah lihat masjid kayak gini ini Masjid Nurul Islam siang ini waktu setelah habis turun masih rame orang-orang yang sholat berjamah di sini setelah di Masjid Nurul Islam kita depan saya depan kanan saya ada persimpangan persimpangan kalau kita belok kanan yaitu menuju ke Bujasera atau menuju ke arah kawasan industri yang dulu pernah kita lewati yang di saat pertama kita lulus terus menuju ke simpang dam yang di depan saya itu gedung hijau dengan list kuning yaitu gedung pertama untuk pusat perbelanjaan terbesar di Batamindo yaitu Plaza Batamindo berdiri sekitar tahun 1998-1997 di sini berdiri nah bangunannya cukup megah ada empat lantai dan agak jauh disitu aduh di sebelah sana yaitu jalan menuju ke Bisma Batamindo nah teman-teman saya sudah sampai di simpang dam sekarang dan simpang dam sudah cukup bersih rapi dan sangat menarik untuk menjadi tempat hujan teman-teman kalau mau datang ke Batam ini kita dari dalam ada tulisan dan please come again dari Bia Batamindo dan dengan keadaan security yang sangat terjaga terus setiap harinya ada pos security dan kita melewati keluar dari pintu 1 Batamindo industrial park terima kasih untuk liputan kedua hari ini saya Demang Narsono Teratnojo bersama anak saya yang cantik menjadi asisten saya terima kasih dan selamat siang